Intro Satu unit truk tangki dari arah kisaran menuju Medan tidak dapat mengendalikan truknya saat melintas di jalan lintas Sumatera km 112-113 perkebunan Tanah Gambus, Kabupaten Batubarak. Truk tangki dengan nomor polisi BK8293BE tersebut menabrak bagian belakang bus penumpang yang berada di depannya yang mengakibatkan truk tangki mengalami pecah kaca bagian depan dan masuk ke dalam pari. Sementara bus penumpang dengan nomor polisi BK759WA hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian belakang kendaraannya. Akibat kejadian ini seluruh penumpang terpaksa dipindahkan ke bus yang lain karena kondisi bus yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya menuju Medan. Menurut Bahtiar Supir Truk Tangki, pada saat itu semua kendaraan sedang antri karena adanya perbaikan jalan dengan kondisi jalan yang menurun. Tiba-tiba bus penumpang di depannya berhenti dan dengan cepat Supir Truk Tangki tersebut menginjak rem namun saat itu pula remnya mendadak blong. Dan untuk menghindari korban jiwa Supir tersebut memberhentikan Truk Tangki yang dikendarainya dengan menabrak bagian belakang bus. Polisi lalu lintas Ibtu HW Siahaan yang datang ke lokasi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam tabrakan Truk Tangki versus bus penumpang tersebut. Petugas satuan lalu lintas Polres Batubara segera melakukan olah TKP dan mengamankan mobil barang Truk Tangki dan bus penumpang untuk proses penyelidikan. Terjadi kerakaan antara Mobartangki kontra Mobus Pemha yang penyebabnya adalah akibat rem daripada Mobartangki blong sehingga terjadi tabrak belakang yang mengakibatkan kuliah mengeril tidak ada korban jiwa baik luka ataupun ringan maupun berat. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelkat, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!